Intro Selanjutnya kegiatan mendongeng yang digelar tim perpustakaan keliling dinas perpustakaan dan kearsipan kalse di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Martapura mendapat sambutan meriah dari anak didik lapas Beginilah keseruan anak didik lapas bersama pendongeng bunda Enik Mintarsi yang khusus diboyong tim Pusling Dispersive Council untuk menghibur anak didik lapas di gedung serbaguna Dr. Saharjo LPKA kelas 1 Martapura Sebelumnya para anak didik lapas ini diajak bernyanyi dan bermain olah tubuh oleh pendongeng asal kota Martapura tersebut tampak kegembiraan di wajah puluhan anak didik lapas dari berbagai rentang usia ini Kehadiran tim Pusling Dispersive Council bersama bunda Enik ini diharapkan menumbuhkan minat baca buku di kalangan anak-anak Itu memang sudah programnya dari kepala dinas perpustakaan ya dari awal yang kemarin juga sudah datang bahwa mereka akan rutin membawa pendongeng maupun membawa buku Bunda Enik mengaku bahagia bisa tampil menghibur anak didik lapas apalagi ini merupakan penampilan pertamanya di tengah pandemi COVID-19 Ini penampilan pertama karena juga bunda Nunung mengharapkan saya bisa menghibur anak-anak di LV lembaga pemindahan khusus anak kelas 1 Martapura Dan juga ini salah satu obat rindu Obat rindu saya karena sudah beberapa bulan ini tidak berjumpa dengan anak-anak gitu ya Jadi juga melepaskan melepaskan ya macam-macam lah yang jelas semangat saya Saya kepikiran teman-teman dari lapas ini juga mereka kekelar semangatnya Supaya hidup itu menjadi yang lebih baik Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih telah menonton!